Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Hamdan wa syukra lillah Wassalatu wassalamu ala rasulillah Wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah amma ba'du Pemirsa yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala Baginda rasul sallallahu alaihi wa sallamah pernah bersabda Min sa'adatil mar'i antakuna zaujatuhu salihatan Wa awlatuhu abrara wa jiranuhu salihin Wa rizquhu fi baladihi Ada empat hal yang menjadi ukuran kebahagiaan hidup di dunia ini Min sa'adatil mar'i antakuna zaujatuhu salihatan Dan yang pertama istri atau pasangan hidup yang salihah Wa awlatuhu abrara yang kedua memiliki anak-anak luriah keturunan yang abrara yang Birul walidain yang bisa berbakti kepada kedua orang tua bangsa dan negara Juga berbakti kepada agama Yang ketiga wa jiranuhu salihin yaitu memiliki tetangga teman dekat yang soleh-soleh yang bisa mengajak untuk melakukan kebaikan dan mengingatkan jika menjalankan kesalahan Meluruskan ketika menjalankan kemaksiatan Yang keempat Warisquhu fi baladihi Yaitu Rizkinya, jalan rizkinya sumber Penghidupannya di daerah tempat dia berada Pemirsa yang budiman Kebahagiaan hidup yang pertama tadi Antaku nazaujatuhu salihatan Memiliki pasangan hidup istri yang solehah Istri yang solehah itu diantaranya yang pertama adalah Seorang istri yang taat beragama Seorang istri yang bisa menenangkan suaminya Seorang istri yang bisa menjaga kehormatan dirinya, kehormatan suaminya, kehormatan keluarganya Inilah yang diharapkan nanti menjadi kebahagiaan yang hakiki bagi seseorang di dalam hidup di dunia ini Di dalam Al-Quran Allah telah memberikan Ada yang digambarkan sebagai istri yang justru menjadi musuh Inna min azwajikum wa'auladikum aduwan lakum fahlaruhum Inna min azwajikum Sesungguhnya sebagian dari istri-istrimu itu dan anak-anakmu itu akan menjadi aduan Menjadi musuh bagimu Kita diingatkan oleh ayat itu agar kita memilih istri-istri yang baik Yang memiliki ketaatan kepada agamanya Juga digambarkan oleh Allah di dalam Al-Quran Istri yang tidak taat kepada suaminya Bahkan tidak beriman kepada Allah Di antaranya adalah istrinya Nabi Nuh dan istrinya Nabi Lut Kemudian ada gambaran seorang istri yang solehah tetapi berada di tangan suami yang kafir Yaitu istrinya Raja Fir'on Mendengar yang budiman Kewajiban kita adalah Bagaimana kita menyiapkan memilih agar memperoleh istri yang solehah lahir dan batinnya Kemudian yang kedua Yaitu wa'auladuhu abroro Memiliki anak-anak yang baik Yang soleh Yang taat kepada agama Yang taat kepada orang tua Dan bisa berbakti menjunjung tinggi keluarga, bangsa, dan agamanya Ini tentu menjadi dambaan bagi setiap orang Karena Siapapun akan dinilai sukses Siapapun akan dinilai Berhasil di dalam membangun keluarga Salah satu cirinya adalah Sukses di dalam menyiapkan generasi penerusnya Yaitu anak-anak keturunan yang soleh dan soleh Anak di dalam Al-Quran juga digambarkan Bisa menjadi kurrata a'yun Seperti di dalam doa Menjadi kurrata a'yun Penyejuk hati Kemudian Anak juga bisa digambarkan sebagai Tadi Musuh Aduan lakum Sebagaimana istri juga bisa menjadi musuh Kemudian Anak juga dijadikan sebagai Fitnah Wa'alamu anna ma'amwalukum wa'awladukum Fitnah Misalnya Jadi Harta Anak itu juga bisa menjadi fitnah bagi Orang tuanya Karena itulah tugas orang tua adalah Bagaimana kita menyiapkan Anak-anak generasi penerus kita ini Generasi yang Melek Yang paham terhadap ajaran agama Akhlakul karimah Dikenalkan kepada Allah Dikenalkan kepada Masyarakat Dikenalkan kepada kebaikan-kebaikan Yang nantinya akan menjadikan anak ini Menjadi anak-anak yang terbiasa Hidup di dalam lingkungan yang baik Kemudian Yang ketiga Wajironuhu sholihin Yaitu salah satu kebahagiaan hidup itu adalah Ketika memiliki tetangga Tetangga itu orang dekat Orang yang setiap saat kita minta Tolong Taruhlah kalau kita punya keluarga Jauh di sana Saya misalnya keluarga saya di Jepara Sementara saya hidup di Purwokerto Maka orang yang terdekat adalah Tetangga saya Maka memiliki tetangga yang Soleh yang baik Itu adalah bagian dari Kebahagiaan hidup di dunia ini Karena itulah ketika kita Menentukan tempat di mana kita harus tinggal Itu pun kita memilih tempat-tempat yang kira-kira Tempat itu bisa mendukung kebaikan yang kita lakukan Kita kembangkan Tempat yang disitu tidak banyak Kemudian terjadi gejolak-gejolak yang justru Menjadikan kita terpengaruh untuk menjadi tidak baik Kemudian yang keempat Waris puhu fi baladihi Kebahagiaan kita adalah Ketika kita mendapatkan sumber penghidupan ekonomi Dari tempat yang tidak jauh dari tempat tinggal kita Memang ini saya kira sesuatu yang sangat relatif Semua orang yang hidup dalam keluarga tentu Ingin supaya hidupnya ini Didasari dari sumber perekonomian yang Diperoleh dari tempat yang dekat dari tempat tinggalnya Tetapi kadang-kadang realitasnya tidak demikian Ada yang keluarganya istrinya di Purwokerto Kemudian suaminya harus bekerja di luar negeri Ada yang bekerja di Jakarta, di kota yang lain Ini adalah suatu kondisi yang sebenarnya tidak diinginkan Karena itulah Nabi memberikan Semacam rambu-rambu bahwa Yang paling nikmat itu ketika diberi keluarga suami istri Yang perolehan ekonominya itu dari tempat yang dekat Dari tempat tinggalnya Perlu juga kita ingat bahwa Di samping jarak tadi dalam memperoleh sumber ekonomi Maka Islam juga mengatur tentang bagaimana Ekonomi itu diperoleh dengan jalan yang halal Karena Kehalalan Rizki yang kita peroleh Itu juga akan berpengaruh Terhadap Keluarga yang kita bangun Keluarga yang kita miliki Daging darah yang tumbuh dari Rizki yang halal Insya Allah akan menjadikan Orang yang demikian itu hatinya Menjadi Lembut Hatinya terang Dan sebaliknya orang-orang yang dikasih makan dari Jalan Rizki yang tidak halal Maka Hatinya menjadi Hati yang Apa namanya Yang keras Bahkan menjadi hati yang mati Hati yang mati itu yang seperti apa Yaitu hati yang Kalau diberi Nasihat kebaikan Maka Dia selalu menolak Dia selalu tidak menginginkan kebaikan itu Disampaikan kepada dirinya Itulah Pendengar Yang budiman Empat hal yang Bisa kita jadikan pelajaran dari Hatis Rasulullah Supaya kita memperoleh kebahagiaan hidup di dunia ini Juga tidak hanya di dunia Tetapi insya Allah sampai di akhir Al-Golak Mudah-mudahan Allah SWT Memberikan kemampuan kepada kita sekalian Untuk mewujudkan kebahagiaan hidup di dunia Dan akhirat Barakallahu li walakum Mudah-mudahan bermanfaat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!